Ketika kita melihat buah apel, seringkali kita mendapati ada lapisan lilin yang ada pada permukaannya. Nah, saya dan mungkin sebagian orang kayaknya ragu ya untuk memakan apel dengan lapisan lilin tersebut. Sehingga tak jarang kami kemudian mengupas kulitnya, membuangnya dan memakan hanya pada bagian dalamnya saja. Tapi sebenarnya yang kami lakukan itu justru malah menghilangkan nutrisi yang ada pada buah apel itu sendiri. Sehingga muncul di pertanyaan saya, kenapa kemudian buah apel itu harus dilapisi dengan yang namanya lilin? Nah, bila proses respirasi tidak ditekan akan membuat kandungan air yang ada pada buah itu akan keluar terus menerus dan buah akan cepat membusuk. Nah, pemberian lilin sebenarnya adalah untuk menutup udara. Sedangkan proses respirasi ditutup agar supaya buah bertahan lama. Harusnya kalau misalnya ada lilin yang dipakai untuk melapisi apel tersebut, memang tujuannya untuk menjaga supaya apel tersebut bisa segar lebih lama, tidak cepat busuk. Dan ada beberapa lilin yang memang tujuannya untuk melapisi misalnya buah-buahan atau apel tersebut dan bisa dikonsumsi. Biasanya lilin tersebut memang mengandung asam amino, ada lemak, atau polisakarida. Jadi harusnya tidak kenapa-kenapa, kecuali kalau dipakai sesuatu yang memang tidak diperbolehkan oleh Bepong. Tapi tidak ada soalnya kalau kita mau konsumsi apel, cucilah apel tersebut di air bersih yang mengalir. Kalau kita takut dengan lapisan lilinnya, kita boleh mengerik apel tersebut sehingga lapisan lilinnya itu akan terkurang. Karena kalau misalnya kita kupas, sayang sekali di dalam kulit apel itu selain ada fiber, ada serat, di situ juga ada beberapa petamin dan mineral yang memang kita butuhkan. Untuk menghilangkan lapisan lilin pada buah, ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan. Siapkan bahan-bahan berikut, air hangat, baking soda, dan air jeruk nipis. Pertama-tama siapkan wadah untuk merendam buah dengan air hangat. Tambahkan air jeruk nipis dan baking soda. Rendam buah dalam air tersebut. Sikat perlahan dengan sikat yang bulunya lembut. Air yang berubah keru menunjukkan bahwa lilin yang menempel di buah telah larut. Bilas buah dengan air bersih dan sekarang buah bebas dari lilin dan siap untuk dikonsumsi. Selain tips apel tadi, masih ada beberapa tips buah dan sayuran lainnya yang bisa Anda praktekan. Ada satu trik cerdas dari Susan Westmoreland, food director dari Good Housekeeping Institute, tentang cara mematangkan alpukat dengan cepat. Ambil saja satu tas kertas atau kardus, kemudian ambil buah pisang matang dan buah alpukat mentah. Masukkan kedua buah tersebut ke dalam tas kertas atau kardus. Tutup rapat dan biarkan semalaman. Anda bisa juga mengganti pisang dengan buah apel. Buah pisang dan apel mengeluarkan gas etilen alami yang akan memenuhi wadah tersebut. Gas ini mampu mempercepat proses pematangan alpukat. Saat membersihkan brokoli, kita kadang-kadang mendapati masih ada ulat yang menempel pada batangnya. Sementara, merendam brokoli dengan air biasa tidak akan membuat ulat keluar. Maka Anda bisa menggunakan garam untuk cegelangkan ulat yang masih menempel. Rendam brokoli selama kurang lebih 5 sampai 10 menit dengan air garam. Setelah itu, cuci bersih brokoli dengan air mengalir. Air garam akan membuat ulat pingsan dan terapung di pemukaan air lalu mati. Derajat kepekaan air garam lebih tinggi daripada cairan dalam tubuh ulat. Air akan masuk ke dalam tubuh ulat dan mengganggu metabolismenya hingga akhirnya membuatnya pingsan. Untuk menyimpan brokoli dan jamur agar tetap segar dan tidak lebam, sebaiknya masukkan brokoli dan jamur ke dalam bungkus kertas. Tips menyimpan pisang dan seledri dengan dilapisi aluminium foil. Cara terbaik menyimpan buah-buahan lunak dan berkulit adalah dengan dilapisi buah seperti pisang menggunakan aluminium foil. Cara ini membantu menghindari munculnya bercak pisang dan keriput pada kulit pisang. Selain pisang, seledri juga sebaiknya disimpan dengan dilapisi aluminium foil agar tetap segar. Bagi sebagian orang adalah hal yang menyenangkan di saat harus mengkonsumsi buah dan sayuran. Namun ada juga orang yang menolak atau malas gitu harus mengkonsumsi buah apalagi sayuran. Padahal banyak sekali anjuran bahwa untuk orang dewasa itu wajib mengkonsumsi 400 hingga 600 gram per hari baik sayuran maupun buahan. Dengan asumsi 2 per 3 sayuran dan sepertiganya buah. Namun sebelum itu kita wajib mengetahui waktu-waktu yang tepat bagi sistem pencernaan sehingga bisa mencerna buah dan sayuran ini dengan baik. Buah harus dimakan 20 atau 30 menit sebelum makan. Sementara jika Anda ingin makan buah setelah makan, Anda perlu menunggu setelah 3 jam agar makanan sebelumnya telah tercerna dengan baik. Memakan buah sebelum makan juga baik untuk menurunkan berat badan karena membuat kita merasa lebih kenyang sehingga porsi makan tidak akan berlebihan. Disarankan juga makan buah setiap pagi sebelum sarapan. Setelah tubuh tidak mendapat asupan apapun saat kita tidur, Maka mengkonsumsi buah bisa menjadi cara yang baik untuk memulai hari. Makan buah saat pelut kosong membantu tubuh untuk menyerap semua nutrisi yang penting dalam buah. Kebiasaan ini sangat bermanfaat bagi tubuh untuk jangka panjang. Jika hendak berolahraga disarankan untuk tidak mengkonsumsi sayur buah yang tinggi serat, Karena serat lama dicerna akan bisa menimbulkan masalah pencernaan jika olahraga dilakukan saat perut masih dalam kondisi terisi. Apabila tetap ingin mengkonsumsi buah sebelum berolahraga, Pilihlah buah rendah serat seperti pisang atau buat campuran sayur dan buah menjadi smoothies agar mudah dicerna. Saat sedang mengalami masalah pencernaan seperti diare, Konsumsi sayuran ataupun buahan dapat memperparah frekuensi buang air besar. Serat yang terdapat pada sayur dan buah sebenarnya baik untuk memperlancar pencernaan. Namun ketika sedang diare, kondisi tubuh akan semakin melemah jika terus menerus dikuras. Untuk mengantisipasinya, Anda bisa memilih jenis sayur dan buah yang kandungan seratnya tergolong rendah sebagai alternatif. Terima kasih telah menonton!